Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita karena sesungguhnya nikmat yang Allah torahkan dan Allah berikan kepada kita seluas samudera yang tidak ada tepinya ada pun syukur yang kita berikan kepada Allah baru sejengkal tanah yang kita risokan bukan nikmat yang belum kita peroleh dan belum kita dapatkan tetapi sesungguhnya yang kita risokan itu adalah syukur yang belum optimal kita berikan kepada dadat yang telah memberikan semua kenikmatan pada kehidupan kita inilah yang menjadikan kita, menempa diri kita, menempa jiwa kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan sesungguhnya syukur itu kalau kita perhatikan secara sederhana syukur itu terbagi menjadi dua ada syukurnya kaum materialistik dan ada pula syukurnya orang yang beriman kepada Allah syukurnya kaum materialistik itu adalah mereka yang bersyukur kepada Allah kalau mereka mendapati sandang mereka, papan mereka dan pangan mereka bertambah lebih baik kalau mereka mendapati papannya bertambah luas, pangannya bertambah lezat kalau mereka mendapati sandangnya bertambah bagus dengan berbagai macam merek mungkin guji dan gentong gitu kemudian ketika mereka mendapati semua kenikmatan itu bertambah, maka mereka bersyukur ini merupakan kesyukuran yang menunggu profit dan margin dari Allah kalau ada profitnya, dia bersyukur kalau tidak ada profitnya, maka dia tidak pernah bersyukur kepada Allah kalau ada orang yang bersyukur semacam ini, siapapun mereka maka ini merupakan syukurnya kaum materialistik syukur yang meminta syarat margin syukur yang meminta syarat profit ketika tiga perkara dari sandang, papan, dan pangan yang dia miliki bertambah lebih bagus baru dia bersyukur dan orang yang semacam ini adalah naif karena mereka hitung-hitungan sama Rob yang memberi semua nikmat ada syukur yang kedua yaitu syukurnya orang yang beriman syukurnya orang beriman itu adalah syukur yang mereka tidak didasari kepada materialistik kepada profit dan pula kepada margin kalaupun mereka mendapati bahwasannya sandang, papan, dan pangannya itu tidak bertambah lebih baik papannya tidak bertambah lebih luas sandangnya tidak bertambah lebih bagus ataupun pangannya tidak bertambah lezat tapi selama mereka mendapatkan iman kemudahan dalam taat kemudahan di dalam ibadah maka mereka tetap bersyukur kepada Allah dalam setiap saatnya dan setiap waktunya inilah orang yang beriman dan kita berharap semoga kita adalah termasa orang orang yang beriman ketika kita bersyukur kepadanya tidak menunggu profit, tidak menunggu margin karena syukur kita dalam perkara yang lebih besar daripada urusan finansial dan material kepada Allah kita bersyukur kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita dan kita berharap semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap matang kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita bersabar dalam urusan kehidupan kita